Halo apa kabar semuanya auto lover dimanapun anda berada balik lagi bersama saya Mahmoudi Prastia masih di channel yang sama di automotive.net saat ini kita berada di JBA teman-teman ya kita mau update mobil yang bakal dilelang per hari ini kemarin ini mobil ini sudah bareng kita lihat 2 hari kemarin sebelum lelang ini harganya 395 juta ini tahun 2018 bahkan boleh kita lihat nanti unit-unit yang lainnya di sebelah sana dan saat ini harga realnya per hari ini itu sudah keluar itu sudah ditempel harganya di kaca ya ternyata harga kemarin yang seminggu yang lalu 395 tahun 2018 VRZ itu sampai dengan minggu ini harganya tidak berubah masih tetap di harga 395 juta rupiah dan selain itu ada lagi unit-unit yang lainnya boleh kita cek nanti bareng-bareng unit tahun berapa harganya berapa kategorinya seperti apa dan brandnya apa ya yang pasti biasanya itu harga lelang otomotif itu di tempat lelangan lebih murah daripada harga di luaran saran saya yang penting teman-teman tuh harus jeli ketika teman-teman ikut dalam proses lelang otomotif dan ada yang nanya lagi untuk lelang itu syaratnya apa ya kalau untuk lelang di otomotif itu syaratnya simpel banget kalau untuk mobil ya seperti ini untuk mobil seperti ini tuh cuman siapkan dana 5 juta untuk deposit ketika teman-teman menang nanti kekurangan dari harga terbentuk itu berapa kalau termasuk 5 juta itu dan ketika teman-teman nanti kalah 5 juta itu akan balik utuh ke rekening teman-teman ya begitu juga sepeda motor kalau sepeda motor cuma depositnya 1 juta kalau teman-teman nggak tahu cara lelangnya silahkan datang aja ke jba terdekat boleh nanti ketemu sama saya atau admin saya atau di dengan orang kantor jba sendiri ya dipastikan teman-teman akan dipandu caranya lelang seperti apa orangnya ramah-ramah kok oke kita cek aja unit apa yang dililang per hari ini di jba pekan baru oke check it out selamat menikmati oke teman-teman hari ini kita update harga ya kemarin kita sudah update untuk mobil passenger tapi belum pada keluar harga sekalipun udah pada keluar harga untuk yang kemarin itu harga yang minggu lalu ya ini sudah pada baris nih udah disusun semuanya disini bahkan itu sudah pada ditempel harga-harganya waduh ini jaket kuning rusak pemandangan tak siapnya dulu oke taruh sini aja lah nggak apa-apa lah oke kita lihat kemarin ada yang pesen single cabin ya untuk triton kemarin gagal lelang ya mas bro ya semua gagal lelang untuk triton kemarin nah disitu tuh boleh kita lihat pertama pajero sportnya ya ini ada pajero sport untuk generasi kedua kan generasi pertama bentuknya kan masih peta kayak gitu yang rata-rata bensin semua ini generasi kedua dan tahunnya 2010 harganya 155 juta bro masuk bro masuk bro nih 155 juta bro pajero sport tahun 2010 warna grey abu-abu untuk kategori gridnya gridnya C berarti grid C itu rata-rata jalan dia kita percaya kualiti kontrol dari JBA sangat oke banget jadi kalau ini videonya ini agak goyang-goyang mohon maaf ya teman-teman karena pas mau berangkat tadi gimbal ketinggalan jadi kita seadanya kita pakai yang penting hari ini kita tetap update unit dan cek harganya yang ada di JBA ya itu tadi pajero sport tahun 2010 tipe exit warna grey untuk kategori gridnya C dengan harga 155 juta rupiah oke ke sebelahnya disini ada Kia ini jenis minibus berbahan bakar solar untuk tipe gridnya C ini alternatif teman-teman ya kalau mungkin untuk angkutan atau mungkin dibuat ambulans harganya cuma 36 juta rupiah ini 36 juta rupiah tahun 2009 dia solar 2600 CC untuk interior kalau nggak digunci boleh kita lihat tuh interiornya masih bersih banget ya untuk dalam-dalamnya masih oke banget tuh head unitnya baru kayaknya ini solar bagus pak bagus pak bagus 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 36 juta cuman 38 36 juta itu pak karena saya belum belum itunya belum apa oh itu adminnya nanti pak adminnya banyak itu tadi pak kolidin dan ini selaku pejabat lelang untuk kota makan baru ini bukan dia punya kayaknya bawaannya itu pak bawaan ya oke next kita lihat ke arah sana aja dulu ya mohon maaf kalau videonya nggak goyang-goyang memang gimbalku ketinggalan bro ini Suzuki Swift 57 juta warna warna blue anak sekolah nih bro kayak celana anak sekolah tahun 2008 kategori gridnya sih 57 juta Suzuki Swift tipe manual tuh dalemannya seperti itu ya kita sekilas yang penting semuanya kita cek harga kalau untuk detail nih nggak mungkin bro readnya banyak banget nih ini Toyota Innova warna hitam 57 juta kategori gridnya C tahun 2005 57 juta sudah bisa bawa Innova tahun 2005 tapi nah di sebelahnya ini Pajero Sport lagi plat BK ya Pajero Sport lagi plat BK 170 juta rupiah warna hitam kategori gridnya C juga tahun 2012 tahun 2012 di kunci bro kunitnya bagus nih 170 juta rupiah BK ya platnya BK untuk eh transmisinya karena disini nggak ada biasanya kan tipe exit atau tipe apa gitu ini blu nusnya kosong bro transmisi manual nih mas bro transmisinya manual ya transmisi manual terus disini ada minibus Grand Max 45 juta rupiah warna putih tahun 2012 kita ke arah kemari disini ada Mitsubishi Mirek 60 juta rupiah itu ada orang ngintip ngintip tuh bro dan ini tipenya Matic tahun 2013 tapi untuk kategori grid mesinnya D ini Innova plat BG nah mana Lampung Lampung mana eh BG 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 Palembang BG Palembang ini kalau kita lihat grillnya tahun 2011 ke atas nih 115 juta rupiah tahunnya tahun 2012 betul kan 2012 ke atas terus ini ini Xenia 65 juta Xenia lagi 78 juta rupiah tuh yang single cabin nggak nggak jadi lelang disana ya tempatnya batal lelang oke terus kita lihat kita ke ini aja ke arah sana capek juga nih bro dimbalik lali aku mau bro jadilah seadanya yang penting saya bisa update ini karena mobil backupnya sedikit jadi kita jadiin satu aja sama passenger ini Toyota Agya 53 juta yang 1000 cc tipe manual udah pasti dan ini Toyota Avanza kalau kita lihat tipenya G tampunya udah new bro tahun 2019 kategori gridnya C ini udah pasti bagus banget harganya 120 juta rupiah ya 120 juta rupiah kesini 68 juta oke 68 juta Livina dan untuk ini ada backup New Cherry New Cherry 67 juta rupiah tahun 2020 tuh tahun 2020 dan ini Nissan March 40 juta rupiah warna silver ini mobil ini kayaknya dari sini dulu ini di kunci bro di kunci Toyota 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 Kalia ada Honda Jazz VTEC RS tipe manual 70 juta rupiah dan untuk Honda Jazz nya tiga 80 juta rupiah ini 80 juta rupiah ini 80 juta rupiah ada Honda Freed 110 juta rupiah tahun 2012 ini 70 juta rupiah dan ini untuk CX ini 50 juta rupiah ini CX 7 ya BM 2 angka mewah banget nih tuh kalau mau lihat bro interior CX mewah tenan bro kayaknya nyaman banget di dalamnya cuma 50 juta rupiah oke kita kesini yang untuk itu niaga tapi belum lelang ya untuk pusu di luar itu ini 87 juta rupiah New Cherry tahun 2020 tuh di sebelahnya Grand Mag Minibus tapi seratus Dedal Duel harganya gak tertera situ oh ada bro harganya ngelempit deh bro kalian lihat ya bro harganya 48 juta tahun 2013 ini Avanza tapi pelatnya Tapanuli BB Ford Fiesta 90 masih tinggi ya Nissan March 56 juta nah kemarin yang ini nih ini boleh bro disambang ini ini Toyota 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 Agia tapi yang 1200 cc warna kuning manual 75 juta kategori gridnya C ya kategori gridnya C ini dayatsu serinya kita next 45 juta ya Karimun 46 nomor load 16 double cabin nih 150 juta rupiah tahun 2017 itu ada Suzuki R3 99 juta dan Ignis 110 juta nih Ignisnya kulitnya keren banget nih nah ini kemarin tidak berubah ya ini Toyota Fortuner yang VRZ tahun 2018 dengan harga 395 juta rupiah bro ya jadi ini aja unit-unit yang dilelang di JBA per minggu ini ya oke mas bro ya sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu